Betapa syoknya orang tua Aceh Asa melihat video syur sang anak tersebar di situs dewasa dan media sosial. Gadis remaja berinisial Aceh A berusia 17 tahun menjadi korban eksploitasi seorang mucikari. Berinisial JL 30 tahun sepanjang tahun 2022 lalu. Setidaknya sudah dua pria hidung belang yang dilayani Aceh A, termasuk salah satunya warga negara asing atau WNA berinisial N dengan tarif 3 juta rupiah sekali berhubungan. Video syur Aceh A dan N kemudian tersebar di media sosial dan situs dewasa karena saat berhubungan pria tersebut ternyata merekam secara diam-diam. Kasariskim Pores Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan video tersebut pertama kali diketahui oleh keluarga Aceh A dan akhirnya disampaikan kepada orang tuanya. Aceh A dan N melakukan hubungan intim di apartemen bilangan kebayoran lamai Jakarta Selatan pada Juni 2022 lalu. Mengetahui video dewasa anaknya tersebar di internet, orang tua korban merasa syok dan terpukul. Kasariskim Pores Metro Jakarta Selatan mengungkapkan, laporan dibuat beberapa bulan setelah orang tua Aceh A mengetahui adanya video tersebut. Tepatnya pada Januari 2023 lalu, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu mucikari dan pria hidung belang yang menggunakan jasa anak di bawah umur tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, Aceh A enggan banyak bicara sehingga menyelidikan pihak penyidik mendalami kasus tersebut. Pihaknya masih memburu sosok yang menyebarkan video tersebut. Diketahui sejak Januari 2022, Aceh A disebut sudah melayani dua pria hidung belang di tempat berbeda, yakni wilayah Kemang dan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!